Halo semuanya, selamat datang di Regasana Channel. Gimana kabarnya sehat? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini kita kembali lagi di Naskar Hit 5 untuk melanjutkan karir gameplay bersama tim Joe Gibbs Racing dimana tim ini merupakan tim elit bintang 5 yang harusnya sih bisa memudahkan kita untuk menjadi juara Naskar di musim kali ini. Dan sekarang kita memasuki track Dover, The Monster Mile dan ini track yang menurut gue cukup rumit karena cukup sulit juga untuk bisa menaklukkan Dover meskipun tracknya tidak terlalu jauh. Dan kita akan melihat saja nanti akan kayak gimana. Dan di sini hanya perbatasannya ada Kyle Larson terus juga ada Remblenny dan juga Kyle Boss yang posisinya terancam untuk tidak masuk playoff karena tipis banget ya, Kyle Boss aja selisihnya 2 poin dengan Remblenny dan kita sudah ganti livery dan oke, langsung saja kalau begitu kita menuju tracknya let's go to the Dover Oke, kali ini kita sudah ada di tracknya di Dover kita bersiap-siap untuk kualifikasi di seri Dover ini dan langsung saja kita berupaya untuk langsung mencatatkan waktu dengan goalnya gitu kan dengan goalnya 23 detikan di sini langsung pakai cockpit kamera ya kalian bisa lihat di sini harusnya sih gue bisa untuk bisa mencatatkan waktu lebih baik di Dover ya eh, hampir aja karena Dover ini istilahnya tracknya Jogip Racing atau juga Jogip Racing ini kan lebih di setting untuk untuk tracknya Dover atau juga Speedway kalau misalkan Super Speedway udah unggul si Penske kalau misalkan di Road Cross udah unggul tim Penske juga sama tim Hendrik kalau misalkan di Speedway itu urusannya sama ya ini mobil dari Jogip Racing sama di ah 4,6 sama di Short Track ya dan oh 31 dong parah sih ya ampun kita cek yang ada di posisi pertama ya kita penasaran sama siapa atau juga siapa yang ada di posisi pole ternyata Danny Hamlin ya dan kita langsung saja menuju race-nya here we go oke kali ini kita sudah ada di Dover di Monster Mile kali ini di Speedway ya Dover kali ini dan ready to the green begitu-begitu-begitu let's go to the Monster Mile boys langsung saja kali ini kita bisa melihat dimana langsung menempel-nempel manja pembalap Indonesia yang sedang berlaga di NASCAR di seri kali ini di Dover International Dover Raceway atau International Speedway ya gue tadi lupa lagi gak baca disini kita ada di posisi 30 nanti kita startnya juga tidak terlalu bagus berupaya untuk kita perbaikilah istilahnya ya posisi kita hati-hati jangan sampai terlalu dalam disini agak tricky juga ya oke 7 lap lagi berarti di lap ini ada 8 di stage ini ada 8 stage gak tau kalau misalkan di stage 2 apakah nambah atau enggak namun yang pasti kita fokus untuk bisa kejar Cody Ware Cody Ware ada di posisi 29 disini dari tim Require Racing ya RWR ya kenapa sih kalau misalkan gue lihat livery itu jadi ingat Gross Gen terus ya karena komen Gross Gen itu pembalap IndyCar ya oke di 6 lap tersisa kali ini ada di posisi ke 30 kembali di depan ada Cody Ware ya Cody Ware ya di depan ada tumpukan atau juga para gelombang dari posisi 20-an ya di depan kita ada Antonio Alfredo ya berupaya untuk kita lewati ish hampir saja terus di depannya lagi ada Arik Almirola sepertinya oke betul saja Arik Almirola eh hei hampir saja di depannya lagi ada Bubba Wallace ush di depan kita siapa nih tadi sempat nempeng-nempeng maju ternyata Daniel Suarez dari tim Trackhouse masih kita cegah untuk bisa melewati kita kali ini sementara itu menuju lap 5 di state pertama kali ini agak sedikit krusial karena memang mobilnya agak sedikit kesulitan untuk di handle 4 lap lagi di Dover kali ini harus terus berjuang karena kita tidak bergerak sama sekali untuk urusan ininya ya untuk urusan posisinya ya justru malah mau dilewati sih oke fokus lagi eh hampir saja hampir saja ada Antonio Alfredo Antonio Alfredo masih dilewati dengan sangat baik eh kayak kena colek tapi enggak ya sangat baik sekali sangat baik sekali oh oke tadi Bubba walas agak sedikit kesulitan untuk bisa terkejar langsung saja kali ini ada Daniel Suarez dan Bubba Bubba oh Boba Boba kok gue jadi inget Boba sih oke posisi 27 2 lap lagi di stage pertama ya tidak terasa dan kita bersiap-siap saja untuk tempel-tempel manja driver yang ada di depan ini kayak ini ya si Justin Nelly terus juga ada nomor 16 Kasgrala Kasgrala tapi padahal lebih cocok kalau menurut gue nomor 16 itu si wis oh Doripto oh eh gak bener ini mobil si AJ Elmendiger ya maksud gue dari Kauli Gracing dan is is mobil itu tiba-tiba pelan gue harus banting ke kanan sedikit sorry Ryan please kena tabrak ya tidak ada jalan Bubur sudah menjadi nasi dan sekarang 24-23 kali ini naik oke seternyata sudah beres yaudah gak apa-apa bagus kita ada di posisi ke 23 di stage pertama kali ini kita langsung saja untuk menuju ke stage kedua ya ganti ban isi bensin oke kali ini bersiap-siap menuju balapannya kembali di stage kedua kali ini bersiap-siap kita nge-push lagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan posisi top 10 di stage 2 ini langsung saja kayak ini here we go dan di depan ada Matt di BDDT yang sempat kita colek langsung ada 18 lap sesangkeleng pisang mana ya jadi maksudnya gak tarung-tarung ya tadi 8 lap di stage 2 18 lap ya gila sih oke kayak ini kita pike aja habis-habisan ya mudah-mudahan ini jadi bener-bener patokan catatan waktunya gitu kan lebih gue mau bilang lebih baik justru malah tabrakan disini ah parah kayak gangsing udah ini mutarnya perasaan oke ternyata udah yellow flag gue gak mau ganti apa-apa deh eh ya ini piting ya enggak gak jadi oke langsung aja let's go ah parah sih tadi ya tadi 18 lap tapi kita lihat nih berapa lap lagi ya kalau misalnya kita lanjut setelah tadi restart dan oke sekarang ada 4 lap dari 18 berarti kita akan memasuki lap 5 di stage 2 kali ini let's go 14 lap di stage 2 ini apa bedanya gitu cuma naiknya dikit atau juga kurangnya dikit ya untuk lapnya ya nah kali ini kita masih ada di posisi 28 masih bisa fight ternyata mobil ini cuma kerangkanya doang yang agak koyak ya sekarang hit 5 itu gak gini nih problemnya jadi damage-nya itu tidak realistik damage-nya ya emang penyok-penyok kayak gini mah iya sih gue harus apresiasi lah dari nascar 5 cuman dia gak bisa pure rusak karena apa kayak di real life jadi gak bisa kayak gitu dan kalau misalkan kalian baru tahu nascar 5 ini ketika dia masuk pit stop terus juga di repair mobilnya langsung kinclong lagi udah biasa kayak ganti mobil aja padahal ini udah ancur penyok kayak gini ini nascar ini kan identik dengan apa ya kayak kerangka gitu ya mobilnya itu jadi kayak template ada template-nya jadi bukan mobil produksi yang bener-bener mobil produksi tapi ya ini kayak ada kerangkanya lagi untuk bisa menjadi mobil nascar yang sesungguhnya kenapa? karena ya kalian bisa lihat aja ini kayak bukan dari kertas sih apa ya bahannya itu gue belum tahu bahan pembuatan mobil nascar itu apa kerangkanya ya jadi jangan heran kalau misalkan main di malam hari atau juga kayak Daytona Night atau juga Charlotte itu kan mobil nascar ini gak ada lampunya coy jadi gitu ya dan kalau misalkan rusak ya rusak gitu kan kerangkanya juga udah gak bisa dipakai udah bisa ditempel pakai lakban emang ada yang pakai lakban serius crash-nya nascar ini kan memerlukan kerangka yang pure dan utuh kalau misalkan misalkan crash terus juga kerangkanya pada koyak gitu ya jelas ditempelnya pakai lakban cuma masalahnya ya itu ini kan mobil bukan mobil produksi gitu kan jadi mobilnya ya istilahnya kerangka lagi kalau misalkan rusak gak bisa gak bisa ini ya nah nih gue mau coba nih ya nih jadi gimana gue bakal jelasin nah that's what they're talking about jadi mobilnya jadi kingstone lagi gitu kan jadi tidak realisisnya kayak gitu untuk taserit 5 tapi yaudahlah gak apa-apa ya kita enjoy aja untuk urusan fun ini fun banget sih wajar dan harus dimaklum ya bagi kalian yang baru tahu nascar dan game nascar hit 5 gitu kan kalau nascar mah ya kita udah tahu kalau misalkan ancur dikit yaudah gak bisa balapan terus juga ya istilahnya kerangkanya rusak gak bisa dipakai ya oke kayak ini kita bisa melihat dimana oke nice side by side masih terjadi good oh 28 wih harus berhati-hati disini oke good wih oke nontonnya Alfredo hmm disini agak sedikit sulit untuk bisa menyeimbangkan satu mobil dengan mobil yang lain oke posisi 27 sesalah dak pisang ya maksudnya driver satu dengan yang lain berdekatan banget sulit untuk bisa overtake tapi kita akhirnya bisa ya di posisi 23 sementara kali ini di depan ada call caster 22 21 20 nice oke 19 langsung bisa naik 18 ini yang tadi kita masuk pit stop itu adalah ya jelas strategi darurat yang sering kita gunakan ya strategi darurat ini maksudnya ketika kita menggunakan ban yang baru mereka masih stay dengan ban yang lama yang tandanya kecepatan mereka lebih berkurang dan kecepatan kita jadi lebih meningkat lah ya istilahnya dan sekarang kita ada di posisi 15 nih eh 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 oh bukan salah gue gak bener sih kenapa sih kalau misalnya gue nyalip rival harus kontak dulu baru bisa nyalip gitu kan ini kan kampret oh terlalu dalam oke kali ini kita masih di push abis-abisan oleh Ryan Blenning kita masih ada di posisi 16 berupaya untuk menempel driver yang lain di depan ada Chris Buscher kali ini Chris Buscher hampir saja bisa oke berhasil ya dilewati dan sekarang ada di posisi 15 wide flag dan kita ada di posisi pertama kali ini posisi 15 oh oke hampir Joe Logano terus juga ada Michael McDowell terus juga di tengahnya ada nomor 3 Austin di dalam berupaya untuk masuk di antara celah-celah itu dan terjadi 4Y disini berhasil diatasi naik ke posisi 14 ish terlalu dalam hati-hati terlalu dalam hita-hita hati-hati ya oke stage 2 kita ada di posisi 12 naik sih good job ya oke kita ada di posisi 12 dan kita bakal masuk pit stop lagi jadi kita seimbang ya istilahnya dengan driver yang ada di depan dan di belakang oke kayaknya kita sudah ada di stage 3 kita bersiap-siap menuju balapannya nih dan sekarang kita bersiap untuk ready to the green dan let's go oh sedikit sentuhan dengan Kevin Arvick nampaknya disini harus berhati-hati 3 lap lagi eh 3 lap lagi 20 lap lagi ini lebih gila sih oke oke nice ada side by side dengan nomor 10 chest Elliot ada di depan push oh oke oh oke hampir saja disini sentuhan dengan mobil atau kena colek mobil nomor 10 kok gak saya Arik Amirola tadi sekarang side by side dengan Michael McDowell berupaya untuk kita sesuaikan yeah hampir aja nih hampir aja ya dan bumper belakang kita punya damage karena warnanya kuning side by side kayaknya dengan Joey Logano Joey 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 Logano Joey Joey Logano nomor 22 di depan ada Austin Dillon berupaya untuk ditempel-tempel manja kali ini oke ada di posisi 11 sekarang naik kali ini good oke nice posisi 11 kali ini berupaya untuk oke overtaking berhasil kali ini ada di posisi 12 di overtake ya lebih tepatnya ya kampret emang Austin Dillon eh hampir saja disini harus berhati-hati gue tadi terlalu dalam ya untuk bisa mengambil tikungan posisi 10 Chase Elliot kayaknya Chase Elliot nomor 9 atau juga posisi 9 di posisi 9 nomor 9 sementara kita berada di posisi 10 uh Austin Dillon sangat baik sekali masih memanfaatkan sisi dalam sementara kita agak sedikit kesulitan kayaknya di lab lab berapa nih istilahnya ya tinggal sebentar lagi lah berbelas-belasan lab lagi sih sebenarnya dan kayaknya masih berupaya berjuang untuk bisa menempel driver yang ada di depan masih ada di posisi 12 besar atau juga di posisi 12 kayaknya berupaya untuk menempel William Byron William Byron William Byron no hampir saja oke fokus lagi kayaknya Kevin Arvin di depan dan juga Michael McDowell posisi 14 kayaknya masih kita dapatkan untuk sementara oke posisi 13 di depan Michael McDowell side by side terjadi berhasil kita amankan posisi 13 sementara oke side by side terjadi kembali terlalu dalam disini harus berhati-hati eh oh no duh oh huge uh rolling rolling ya muter-muter mobilnya si Michael McDowell dan kita masuk pit gak bener ya posisi 37 ya wah oke green flag here we go wah langsung terewind nih dengan Ryan Blaney dan juga nomor 15 Bobby Carter atau juga Anthony Deficent dan sekarang 11 step lagi di eh gak dikasih jalan sama Bubba ya hit over ya kita ada di posisi 30 kali ini di depan ada BJ McLeod terus juga ada Bubba Wallace di depannya lagi ada John Hunter Nemeck Hick beserta untek-unteknya maksudnya ada Anthony Alfredo teammate-nya di depan ada Ryan Fish terus juga ada Timmy Hill terus juga ada Austin Dillon yang ada di posisi 24 naik ke 23 kali ini berupa yang untuk dilewati keduanya dan berhasil kali ini ada di posisi ke 23 manusia baru di posisi ke 22 atau juga Ryan Newman Krohcaster di posisi 21 masih dilewati Justin Haley atau juga Kas Grala disini Kas Grala masih dilewati juga dan kita tembus 20 besar sementara kali ini let's go kali ini kita punya damage dengan memper bagian depan tapi tidak apa-apa oke kali ini naik ke posisi 18 itu juga melewati 4 driver sekaligus harusnya disini berhasil melewati 4 driver sekaligus langsung naik ke posisi 14 turun ke 15 side by side dengan nomor 47 di belakang ada Alex Bowman Alex Bowman manusia panah manusia panah masih side by side terjadi kali ini dengan nomor 48 nomor 20 sedikit stuck terhalang hangout oleh nomor 17 Chris Bouchard Chris Bouchard mengenai ding-ding-ding kali ini 8 live persisah berupaya untuk merangsek melalui sisi tengah atau juga bagian tengah ternyata Alex Bowman lebih cekatan untuk bisa ada di sisi dalam kali ini berupaya untuk melewati Kurt Busch sepertinya dan betul saja Kurt Busch pasti dilewati kali ini oke kita naik ke posisi 13 atau juga berada di posisi 13 sekarang di depan ada Chase Elliot di posisi 12 X Bowman kembali naik ke posisi 11 kali ini 7 live tersisa di Dover side by side kali ini ya dengan Chase Elliot masih kita lewati spotter atau juga kayak si Jeb gitu lah kalau misalkan di open wheel ini masih ngasih tau ya kalau misalkan posisinya side by side kita dikasih tau ya kita ada di posisi inside atau juga outside sama si spotternya ya nah ini spotter yang ada di pit stop itu ada spotternya ya itu kayak peman bukan pemandu siapa ya kayak istilahnya ya ngasih tau instruksi kalau misalkan di samping sebelah kanan atau sebelah kiri kita ada mobil kayak gitu ya meskipun mobil NASCAR ini tidak kelihatan ada spionnya tapi sebenarnya ada dan itu tidak terlalu membantu juga sih harus ada spotter yang membantu untuk bisa mendireksikan atau juga mengarahkan mobil ini supaya tidak nabrak dengan satu sama lainnya ya seperti itulah gunanya dari spotter ini dan sekarang 5 lap tersisa di Dover ya let's go masih berupaya bersih keras untuk bisa menempel driver yang lain disini para pembalap NASCAR pembalap Indonesia yang berlagak di NASCAR kali ini ada di posisi 9 dari 40 Brazil ada di posisi top 10 tinggal kita berupaya untuk terus bertahan atau juga konsisten di posisi seperti ini karena kita untuk championshipnya turun ya ke posisi 2 atau 3 kalau misalkan kita ada mengamankan posisi kemenangan ya jelas kita bisa aja memimpin lagi cuma masalahnya ya itu apakah kita bisa oh oh no uh itu gue lihat dulu ya kalau misalkan gak lihat dulu kaget gue ya ada yang masuk pit stop ternyata kita mah masuk enggak ya kita gak masuk karena gue mikir nih kalau Dover beda ya tracknya tidak terlalu panjang kalau misalkan kita masuk di lap sisa kayak gini ya kita akan kesulitan untuk bisa nge-push kalau misalkan nge-push juga mungkin ada posisi segini-gini juga gitu kan kayak yang udah-udah dan sekarang hanya misalkan 2 lap lagi kebetulan nih sekarang kita side by side dengan Kyle Boss di depannya ada Austin Dillon dan Alex Bowman oi sedikit solekan manja kali ini terjadi oke menuju tingkat terakhir di Monster Mile Dover bisa dibilang Monster Mile ini karena ya istilahnya banyak sekali crash yang huge crash banget padahal ini tracknya track yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu tricky juga gitu kan tapi menurut gue sih ini cukup lumayan tricky banget karena kalau misalkan kita pakai keyboard istilahnya demikian lah itu agak sulit untuk bisa mengendalikan mobilnya dan sekarang tidak terasa ada di posisi keempat berupa yang untuk masuk merangsang ke posisi tiga dan apanya berhasil kali ini side by side dengan Austin Dillon di final lap kali ini mampukan naik ke posisi tiga dan side by side sedikit sentuhan oh disini ada Alex Bowman hampir saja bisa melewati dan posisi tiga tegang banget gue gak bisa bicara tadi beberapa detik karena memang kaget gitu ya ternyata ada sentuhan yang begitu luar biasa dan kita beruntung ada di posisi tiga setelah tadi main ambiar di petanggan balapan dan ya siapa disini yang suka dengan track dover ya kalian bisa ramaikan dan itu dia balapan yang sangat gila sekali di seri kali ini kita bakal bertemu lagi di seri Daytona so terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like, komen, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju dan kita ada di posisi kelima untuk kelas mainnya tidak apa-apa kita balas di next race see you on the next video bye-bye coy bye-bye coy bye-bye coy